Selamat sore adik adik, kita akan memulai ibadah persekutuan anak kita hari ini Mari kita langsung satu pujian, mengikut Yesus keputusan Selamat sore adik, kita akan memulai ibadah persekutuan anak kita hari ini Selamat sore adik, kita akan memulai ibadah persekutuan anak kita hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau ambil satu pujian Saya mau iri Yesus 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 Tuhan Yesus Yesus Saya mau iri Yesus Selamat sore adik adik, mari kita melanjutkan cerita mengenai Rasul Paulus di kisah para Rasul 23 ayat 12-22 Mari kita membuka Alkitab kita Kisah para Rasul 23 ayat 12-22 Ya, mari kita membuka kisah para Rasul 2-22 Minggu lalu kita mendengar cerita mengenai Paulus di hadapan mahkamah agama Nah, Paulus cerdik sekali ya, waktunya di hadapan mahkamah agama, nanti kita akan sedikit lihat lagi Mari kita membaca kisah 23 ayat yang ke-12 Kisah para Rasul 23 ayat yang ke-12 Dan setelah hari siang, orang-orang yang dimengadakan konflotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus Ya, sebelum melanjutkan, mari kita berdoa sekali lagi Tuhan Bapak kami di surga, sebentar kembali kami ingin mendengarkan firman Tuhan Kami sudah membaca biar Allah roh kulus yang boleh memberikan kepada kami pengertian Biar kami boleh kembali belajar tentang Allah di dalam kisah ini Dan kami boleh semakin dikuatkan Terima kasih Bapak yang di surga, pimpin setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur Amin Kisah para Rasul 23 ini adalah bagian yang sangat penting Ya, karena Paulus sebenarnya ingin menginjili sampai ke kota Roma Bahkan kalau bisa dia mau sampai ke Spanyol Waktu itu disebut sebagai ujung dunia, benua Eropa yang paling ujung Jadi dia sebenarnya ini adalah pasal yang penting untuk kita mengerti bagaimana caranya Paulus bisa sampai ke kota Roma Ya, bagaimana caranya dia bisa sampai ke kota Roma Ya, dia biasanya berkeliling-keliling di daerah Asia kecil Ya, kemudian pindah ke Makedonia dan lain-lain Tetapi sekarang adalah pasal yang menyambungkan cerita bagaimana Paulus bisa sampai di kota Roma Minggu lalu kita dengar bahwa dia dihadapkan ke mahkamah agama Ya, jadi sebenarnya orang-orang memang sudah mau membunuh Paulus Dia tadinya orang farisi yang membunuh orang Kristen Sekarang berbalik menjadi orang Kristen yang mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah Ini adalah untuk percaya kepada Yesus Ini gak bisa diterima semua orang Yahudi No, 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 Yesus bukan Tuhan Menurut orang Yahudi Maka Paulus dihadapkan ke mahkamah agama Di dalam mahkamah agama ada dua kelompok besar orang Yahudi Ya, ada kelompok farisi Namanya Satu lagi kelompok saduki Kok bisa ada dua gini Ya, memang mereka ada seperti dua aliran yang berbeda Ya, orang saduki tidak mempercayai mujizat Tidak mempercayai kebangkitan Ya, sedangkan orang farisi adalah orang yang percaya hal itu mengikuti hukum Musa Jadi, ketika kelompok Sanhedrin atau mahkamah agama ini sudah gagal untuk menghukum Paulus Karena Paulus mengadakan satu pertikaian di dalam sidang mahkamah agama Paulus bilang saya adalah orang farisi Waduh, ya Saya adalah orang farisi Orang farisi itu tidak percaya kebangkitan Ya, kemudian mereka di dalam mahkamah agama Jadinya malah berantem satu sama lain Dan Paulus akhirnya diambil Ya, karena kerusuan sudah terjadi Takut Paulusnya dibunuh Ya, akhirnya dia diambil kembali Dimasukkan kembali ke dalam penjara Ya, nah setelah melalui mahkamah agama ini gagal Tidak bisa menghukum Paulus lewat mahkamah agama Orang Yahudi Tadi kita baca di ayat 12 Sekarang mengeluarkan satu perkataan yang menyeramkan Ya, kalau kita baca lagi ayat 12 Dan setelah hari siang Orang-orang Yahudi mengadakan komplotan Dan bersumpah dengan mengutuk diri Bahwa mereka tidak akan makan atau minum Sebelum mereka membunuh Paulus Adik-adik bayangkan Mereka tidak mau makan Tidak mau minum Sebelum mereka berhasil membunuh Paulus Ini keadaan yang gawat tidak? Ini keadaan yang sangat-sangat gawat Ya, kenapa? Karena Paulus bisa mati Karena sekarang orang sudah benci Sampai orang bilang Saya tidak akan makan Tidak akan minum Sebelum Paulus itu mati Wah, ini serem sekali Kemudian ayat 13 Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu Lebih daripada 40 orang Jadi ada lebih dari 40 orang Yang berkata Saya tidak akan makan Saya tidak akan minum Sebelum kita berhasil membunuh Paulus Waduh Kita dikejar satu-satu Satu orang pembunuh Sudah deg-degan setengah mati Sekarang Paulus dikejar 40 orang Mau membunuh dia Maka ini satu keadaan yang sangat menyeramkan Kalau adik-adik bayangkan Kita dikejar-kejar Sama 40 orang Kita pergi ke sini Mereka ikutin Pergi ke sana Mereka ikutin lagi Ini adalah keadaan yang sangat menyeramkan Mereka mau membunuh Paulus dengan tangan mereka sendiri Bahkan mereka rela menukar nyawa Gak apa-apa Saya mati Yang penting Paulus juga mati Waduh, ini namanya apa? Semangat apa? Semangat teroris Kamu harus mati Gak masalah saya mati Yang penting kamu juga mati Wah ini semangat yang sangat jahat Semangat seperti teroris Yang mau membunuh Yang mau membunuh Paulus Ayat 14 kita baca Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Dan berkata Ini adalah kisah mengenai Bagaimana cara mereka akhirnya mau membunuh Paulus Mereka datang kepada mahkamah agama Kepada kepala-kepala tua-tua bangsa Yahudi Dan berkata Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami Tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama Menganjurkan kepada kepala pasukan Supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu Seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih Teliti Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia Sebelum ia sampai kepada kamu Tua-tua Yahudi Tolong kamu bersekutu sama mahkamah agama Sama kepala pasukan Panggil Paulus Bila aja mau periksa lagi Benar gak sih dia salah atau tidak Kita mau periksa lebih teliti Panggil dia Nanti waktu dalam perjalanan Kita sudah bersiap-siap Sebelum dia sampai kita akan membunuh dia di tengah jalan Waduh Ini persepakatan yang sangat mengerikan Seperti teroris sudah berkumpul Ayo kita sudah janji Kita akan melihat kalau dia lewat Maka kita akan siap membunuh dia Masalah kita pun mati Yang penting dia juga harus mati Ini keadaan yang sangat menyeramkan Kalau kita mengerti dari sisi Paulus Tapi Paulus gak tahu Paulus awalnya tidak tahu Kalau dia akan dibunuh seperti ini Maka kita melihat apa yang terjadi di ayat 16 Akan tetapi Kemenakan Paulus Anak saudara perempuan Mendengar tentang penghadangan itu Ia datang ke markas Dan setelah diizinkan masuk Ia memberitahukannya Kepada Paulus Jadi ada keponakannya Paulus Masih kecil pasti ya Keponakan gitu ya Mendengar Persepakatan jahat ini Kemudian dia buruk 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 Pergi ke markas Yang mohon-mohon supaya dia bisa masuk Tolong saya mau ketemu sama Paman Paulus Ya ada berita yang penting Yang saya harus kasih tahu kepada dia Maka di ayat 17 Lalu Paulus memanggil Salah seorang perwira Dan berkata kepadanya Bawalah anak ini Kepada kepala pasukan Karena ada sesuatu yang perlu Diberitahukan kepadanya Jadi Paulus bilang Tolong bawa anak ini Kepada kepala pasukan Anak ini mau kasih tahu sesuatu yang penting Ya jadi Keponakan Paulus bilang Paman Paulus Ya saya sudah mendengar persepakatan Orang mau membunuh kamu di tengah jalan Waktu kamu pura-pura Mau dipanggil lagi Oleh mahkamah agama padar Mereka akan Membunuh kamu di tengah jalan Ya Akhirnya anak ini pergi kepada Kepala perwira Ya di ayat 18 Perwira itu Membawanya kepada kepala pasukan Dan berkata Paulus orang tahanan itu Memanggil aku Dan meminta Supaya aku membawa Anak muda ini Kepadamu Sebab ada yang perlu Diberitahukannya Kepadamu Anak muda Masih muda Ya Anak muda ini Mau berkata Kepadamu Maka kepala pasukan itu Langsung Apa Langsung pegang tangan Anak muda itu Ayat 19 Membawanya ke samping Ya dan berkata Apa yang perlu kamu tahu Apa yang perlu kamu kasih tahu Kepada saya Apa yang perlu kamu Beritahukan Kepadaku Lalu di ayat 20 Jawabnya Orang-orang Yahudi Telah bersepakat Untuk Meminta kepadamu Supaya besok Engkau Menghadapkan Paulus Ke mahkamah agama lagi Seolah-olah Mahkamah itu Mau memperoleh Keterangan Lebih Lanjut Daripadanya Keterangan yang lebih Teliti Daripada Paulus Mereka mau periksa lagi Tetapi Jangan engkau dengarkan mereka Kepala pasukan Karena Saya mendengar Sudah ada Lebih daripada Empat puluh orang Dari mereka Telah siap Untuk menghadang Paulus Di tengah jalan Mereka telah Bersumpah Dengan mengutuk dirinya Bahwa mereka Tidak akan makan Atau minum Sebelum Mereka Membunuh Dia Sekarang Mereka telah Siap sedia Dan hanya menantikan Keputusanmu Ya kepala pasukan Kalau kamu izinkan Kamu bawa Paulus Di tengah jalan Pasti Paulus mati Empat puluh orang Mau bunuh dia Ya Ayat 22 Lalu kepala pasukan itu Menyuruh anak muda itu pulang Dan memerintahkan Kepadanya Shhh Jangan Katakan kepada Siapapun juga Bahwa engkau Telah Memberitahukan Hal ini Kepadaku Diam-diam ya Ini adalah Rencana teroris Bahaya Kalau sampai bocon Ya Kamu juga jangan bilang Siapa-siapa Waduh Ya Sekali lagi kita melihat Ya Ini adalah jiwa teroris Yang sangat menyerangkan Kita melihat Dua ayat lagi Sedikit Di ayat 23 Dan 24 Ini adalah tindakan Dari kepala pasukan Ya mungkin adik-adik Akan mendengar lebih lanjut Minggu depan Kemudian kepala pasukan Memanggil dua perwira Dan berkata Jangan bingung ya Nanti koko jelasin Kenapa Ada kepala pasukan Ada perwira Bedanya apa sih Kok kalau di bahasa Indonesia itu Tidak kelihatan jelas ya Kalau kita lihat Tentara kita TNI itu Punya jabatan Ya Ada jabatan perwira Ada terwira Ada jenderal Ya Dan lain-lain Termasuk Apa Kepala pasukan Pasukan orang Romawi Waktu itu juga punya Tingkatan-tingkatan Sebagai prajurit Ya ada prajurit Yang paling rendah Kemudian Ada kepala dari Sepuluh prajurit Ada kepala dari Seratus prajurit Ada kepala dari Tiga ratus prajurit Ada kepala dari Sepuluh Dari seribu prajurit Ada kepala dari Sepuluh ribu prajurit Wah ya Jadi ada Tingkatan-tingkatannya Jadi Kemudian Kepala pasukan Memanggil dua perwira Dan berkata Siapkan Ya disuruh siapin Dua ratus Or Dua ratus Kita lihat Dua ratus Dua ratus Prajurit Untuk Berangkat ke Kaisariat Berserta Dengan Tujuh puluh Orang Berkuda Jadi ada Dua ratus Prajurit Ada Tujuh puluh Orang Berkuda Ya tentu Prajurit Yang naik kuda Kemudian Ada siapa lagi Dan kira-kira Tujuh puluh orang Berkuda Dan dua ratus Orang Bersenjata Lembing Dua ratus Orang Bersenjata Lembing Jadi total ada Berapa orang Kalau kita tambahin Ada Empat ratus Tujuh puluh Prajurit Dikirim Oleh kepala Pasukan Untuk ngapain Kira-kira Pada jam Sembilan malam Empat ratus tujuh puluh orang Ini harus membawa Paulus ke Kaisariat Sediakan Ayat 24 Sediakan juga Beberapa keledai tunggang Untuk Paulus Dan bawalah dia Kepada Wali negeri Felix Ya jadi Empat ratus tujuh puluh ini Harus membawa Paulus Kepada Felix Felix Adalah wali negeri Pada saat itu Ya minggu depan Adik-adik akan dengar Kisahnya Ini juga Seorang wali negeri Yang jahat sekali Ya Karena kepala prajurit apa Dia pikir Saya tidak mungkin Bisa melindungi Paulus Ya ini Kota Yerusalem sudah Bahaya Empat puluh orang Seperti teroris Mau membunuh Paulus Maka gimana caranya Melindungi dia Dia Sampai Memanggil Empat ratus tujuh puluh orang Bawa kepada wali negeri Ya karena Paulus Kalau masuk ke dalam Tahanan wali negeri Mungkin akan lebih aman Ya mungkin dia Tidak akan bisa dibunuh Kalau dia Masuk ke dalam Tahanan Daripada wali negeri Tapi kalau disini Waduh gawat Ya ini empat puluh orang Sudah mengutuk diri Saya tidak akan makan Tidak akan minum Lebih baik saya mati Sebelum Paulus Mati Ya Jadi ini adalah jiwa terorisnya mereka Ya Kalau adik-adik sering mendengar Ini tentu sangat berbeda Dengan Dengan apa yang Paulus lakukan Ya Paulus Bukan Saya mati Kamu harus mati Bukan Ya Paulus berkata kepada jemaatnya Kepada orang-orang Yang dia kunjungi Jemaat di Filipi Jemaat di Ephesus Jemaat di Korintus Paulus berkata apa Lebih baik Aku mati Ya Karena mati itu bagi Paulus Ada keuntungan Karena dia bisa bertemu dengan Kristus Tetapi Kalau dia tidak mati pun Dia akan tetap Bekerja melayani Para jemaatnya Bagi Paulus Tidak apa-apa saya mati Yang penting kalian tidak mati Tidak apa-apa saya tidak mati Tidak apa-apa saya mati Yang penting kalian terus bertumbuh Ya Ini berbeda sekali Lawan kata sekali dengan teroris Ya Jiwa teroris Saya mati Ya harus mati Tetapi Paulus meneladani Kristus Saya mati Demi kamu hidup Wah ini Alkitab mengajar kita Polak balik Polak balik Apa yang dunia pikir Kalau kamu bales saya Saya harus bales kamu Ya Kalau saya mati Kamu harus mati Tetapi Yesus Kristus ya Mengajar kepada kita Mengajar kepada Paulus Satu semangat yang berbeda Ya Tidak apa-apa saya mati Yang penting kamu bisa Hidup kepada Tuhan Ya ini adalah Semangat Kristen Ya Meneladani pengorbanan Kristus Ya Kemudian Tadi kita melihat Penjagaan Paulus diperketat Ya Karena komplotan ini Sungguh menyerangkan Yang harus dimasukkan Kedalam Penjara Daripada Wali negeri Nah sekarang Koko mau jelasin Kepala pasukan Kepala pasukan Apa yang dimaksud Dengan kepala pasukan Di sini Ya kalau Ada yang bisa membuka Alkitab bahasa Inggris Itu akan lebih jelas ya Dia disebut sebagai Tribune Kepala pasukan ini Ya Kepala pasukan ini Disebut sebagai Tribune Apa itu Tribune Tribune adalah Kepala pasukan dari Seribu Prajurit Ya Tetapi biasanya tidak sampai Seribu Kurang lebih 600 Sampai 800 Prajurit Ini adalah Tribune Ya Jadi kepala pasukan Ada 600 Sampai 800 Prajurit Yang dikepalai Oleh dia Ya Nah biasanya Untuk melindungi Seseorang Dari 50 Sampai 100 Perampok Biasanya Tentara Romawi Hanya diutus 200 orang Ya untuk melindungi satu orang Hati-hati di tengah jalan Ya ada Kalau ada perampok Berapa perampok 50 perampok Buset banyak banget Tenang Prajurit Romawi itu Jakob ya Prajurit Romawi itu Terlatih Cukup kirim 200 orang Ya untuk Melindungi Tetapi Kita melihat Kepala pasukan di sini Mengirim 470 Pasukan Bahkan Ini kalau kita lihat Pasukannya sebenarnya 600 sampai 800 orang Berarti Dia mengirim Hampir setengah Daripada pasukannya Untuk melindungi Paulus Siapa Paulus Apakah dia kaisar Bukan Apakah dia wali negeri Bukan Apakah dia pemimpin Romawi Bukan Dia adalah Seorang tahanan Dia adalah Seorang yang Akan disidang Kenapa Sampai di dunia Seperti ini Ya Sampai kirim Setengah pasukan Untuk menjaga Paulus Dalam perjalanan Ke kaisar ya Alkitab tidak Mencatat ya Tetapi kalau kita melihat Kebiasaan Paulus Waktu di penjara Dia gak pernah Penjara Di bengong Gak pernah Ya waktu di penjara Dia memuji Tuhan Dia Menginjili Dia menceritakan Tentang Yesus Kepada sesama tahanan Kepada kepala penjara Kepada Prajurit yang menjaga dia Ya Dia terus Beritakan injil Ya jadi kemungkinan besar Kepala penjara Kepala pasukan ini Sangat mengasihi dia Ya atau mungkin Karena dia melihat Hidup Paulus Bukanlah Hidup yang sebenarnya Harus dihukum Atau juga Karena memang Paulus Adalah seorang warga negara Romawi Yang harus Dijaga Wah Akhirnya mati gak? Tidak Empat puluh orang ini Yang seperti teroris Yang sudah mengutuk diri Tidak akan Makan minum Sebelum Paulus mati Akhirnya Paulus mati gak? Tidak Berarti harusnya Mereka yang mati Gak boleh makan minum Terus tuh ya Karena sudah janji Kita melihat apa disini? Wah Kalau kita jadi Paulus Mungkin kita pikir Aduh Ini Kalau dia tahu Bahwa dia dikejar Empat puluh orang Dia mungkin akan pikir terus Tetapi Dia gak tahu Sampai tiba-tiba Keponakannya Yang kasih tahu Paman Paulus Kamu sedang Dihicir oleh empat puluh orang Menyeramkan sekali Ya hati-hati 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 Kita melihat apa disini? Tidak ada kata-kata Tuhan Tidak ada kata-kata Tuhan Tidak ada kata-kata Yesus Tidak ada kata-kata Allah Tetapi apa yang kita tahu? Bahwa Tuhan Allah Menyertai Paulus Kelihatan gak? Gak kelihatan Gak kelihatan Paulus gak bisa lihat Paulus bahkan tidak tahu Ada empat puluh orang Mau membunuh dia Tetapi Tuhan Memakai seorang anak kecil Keponakannya Untuk memberi tahu Tuhan bahkan juga bisa Memakai kepala pasukan Ya seorang tribun Yang mengepalai Sampai delapan ratus pasukan Untuk melindungi Paulus Ketika Tuhan Tidak mengizinkan Ya nyawa hambanya diambil Kita melakukan Ada orang melakukan apapun Tidak akan bisa Ya karena Tuhan Melindungi Kalaupun Ya Paulus akhirnya mati Di tangan Kaisar Nero nanti Ya itu pun bukan Karena kekalahan Paulus tetapi Karena memang Sudah waktunya Paulus yuk sudah selesai Sekarang waktunya Pulang ke surga Ya Kita belajar apa disini? Paulus berusaha gak? Ayo 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 Keponakanku Kasih tau kepala pasukan Ya suruh kepala pasukan Harus kirim 470 Prajurit Untuk melindungi saya Ada gak? Tidak Paulus bilang Ayo pergi ke kepala pasukan Ya Dan kita yakin disini Pasti Tuhan Allah yang Menggerakkan kepala pasukan Untuk melindungi Untuk melindungi Paulus Ya Kita belajar apa dari Paulus disini? Pertama kita belajar Tuhan adalah Tuhan yang tidak meninggalkan Umatnya Dia terus Dia terus beserta umatnya Dia bisa memakai seorang anak kecil Bahkan dia bisa memakai seorang Kepala prajurit yang besar Dia bisa memakai siapapun Untuk melindungi umatnya Ini Allah kita Ya Kagumkah kita dengan Allah yang seperti ini? Ya yang tidak bisa kita lihat Tetapi pekerjaannya Terus bermaju Ya biarlah kita boleh belajar Seperti Paulus Menyerahkan seluruh hidup kita Kepada Tuhan Paulus tidak pikir lagi Oh saya mau dibunuh Ya Aduh gimana nih Takut Umpet Umpet Dia tidak terlalu pikir itu Dia mau pikir terus Mengerjakan pekerjaan Tuhan Karena apa? Karena dia sudah menyerahkan Hidupnya kepada Kristus Dan dia bergantung kepada Kristus Mari kita sekarang membuka Kitab Filipi Pasal yang pertama Ayat 21 Sampai 22 Filipi 1 Ayat 21 Sampai 22 Kita membaca bersama-sama ya Filipi 1 Ayat 21 Sampai 22 Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Tetapi jika Aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja Memberi buah Jadi mana yang harus kupilih Aku tidak tahu Ya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi Sebenarnya Yang saya mau adalah Saya mati Itu adalah satu keuntungan Karena saya bisa bertemu dengan Kristus Tetapi Kalau saya tidak mati pun Bukan berarti Saya menunggu kematian Terus santai-santai Tidak Saya akan terus Bekerja Bagi Kristus Karena hidupku Adalah bagi Kristus Karena Paulus sudah menyerahkan Hidupnya kepada Tuhan Ya Karena dia berserah kepada Tuhan Ya Kita belajar Seringkali kita Kalau ada ketemu masalah Langsung pikir Saya pasti bisa menyelesaikan Saya manusia hebat Saya anak-anak pinter Ya Saya anak di sekolah yang bagus Saya anak yang Wah Ya Seringkali kita Pikir Saya pasti bisa Tetapi Kita seringkali lupa Bahwa yang melindungi kita adalah Allah kita Sejujurnya kita adalah manusia yang Yang lemah Bahkan kita tidak tahu Kalau ada orang mau berbuat jahat kepada kita Ya biarlah kita boleh Terus berserah kepada Tuhan Ya Terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Ya Bukan berserah berarti pasif Diam aja Tetapi waktu kita berserah kepada Tuhan Kita terus Bekerja kepada Tuhan Kita terus Lebih giat lagi Melayani Tuhan Kita terus lebih Setia lagi Di dalam beribadah kepada Tuhan Ya Melayani Tuhan Gimana kok gereja lagi Apa nih Lagi tutup Saya harus di rumah terus Gimana caranya melayani Tuhan Banyak yang Kamu belajar Di rumah dengan baik Dengan benar itu Kamu sedang melayani Tuhan Ya Karena kamu mempersiapkan Diri kamu Untuk dipakai Tuhan Belajar yang Belajar yang baik Ya Kita bisa melakukan Banyak hal Biarlah kita terus Bekerja bagi Bagi Tuhan Mari kita berdoa Tuhan pada hari ini kami melihat Paulus bukanlah seorang yang Membanggakan Akan dirinya Meskipun dia adalah rasul Yang begitu besar Dia adalah rasul yang Engkau sendiri Datang di dalam kemuliaanmu Kepada Paulus Di dalam jalan Menuju Damsin Kami melihat Kami pun seperti Paulus Manusia yang lemah Seringkali kami tidak tahu Ya Tuhan Apa yang akan terjadi di depan Seringkali kami pun tidak mengerti Kalau ada orang jahat Yang ingin Menjahati kami Tapi Satu hal yang kami Percaya Yang kami melihat dari Kisah ini Bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup Bahwa Allah kami adalah Allah yang Terus menyertai kami Meskipun seringkali Kami tidak mengetahuinya Biarlah kami Ampuni kami Ya Tuhan Kalau kami seringkali Kurang bersyukur Biarlah Tuhan yang sungguh Boleh Menguatkan kembali kami Untuk kami Boleh terus Menggantungkan Hidup kami Untuk boleh terus Berserah Kepada Tuhan Dan juga Terus Melakukan pekerjaan Tuhan Terus Melaini Tuhan Baik di sekolah Baik kami Di rumah Belajar dengan baik Baik kami di rumah Melakukan Firman Tuhan Menghormati orang tua kami Mengasihi saudara-saudara kami Kami juga bisa Memberikan firman Tuhan Melalui teknologi Melalui handphone Yang kami punya Kepada orang-orang Yang membutuhkan Kepada teman-teman kami Biarlah Tuhan Yang boleh menguatkan Dan memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Berdoa dan kami bersyukur Amin Selamat malam Tuhan Yesus memberkati